Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel edus pasi 4o oke saat ini saya ingin melanjutkan video saya yang mungkin sudah pernah anda lihat jadi permasalahan ini terkait dengan debit BDAM yang mana selama ini selalu kecil jadi kalau menindaklanjuti video saya yang sebelumnya itu adalah langkah pertama itu adalah membuat keran dengan level yang lebih rendah minimal satu timba yang besar ketinggiannya kurang lebih paling ya separuh dari Westafel atau separuh dari Pak Mandi ya ketinggiannya bisa lebih rendah lebih rendah lebih enak nah solusi berikutnya yang saya tawarkan itu adalah dengan memakai alat tambahan tapi saya sangat tidak menyarankan untuk jangan sampai teman-teman menyedot langsung dari pipa BDAM dengan memakai sebuah alat karena apa? karena itu akan sangat merugikan tetangga-tetangga yang lain nah disini saya hanya ingin menambahkan sebuah alat dimana alat ini menurut saya sangat efektif efisien efisiennya dari sisi apa? dari sisi tegangan listrik jadi saya membeli sebuah pompa kalau nama bahasa jawanya itu adalah pompa kodok saya beli pompa ini dengan seharga 125 ribuan jadi pompa ini inputnya tegangan listriknya itu nanti DC jadi memakai 12V 12V DC jadi kalau dari sisi apa ya menghabiskan listrik meterannya banyak atau tidak yang menurut saya sangat kecil nah dari sisi kapasitas pompa ini saya sudah membuktikan kapasitas pompa ini bisa mengirimkan output air itu selama 2 menit sampai dengan 5 liter jadi per menitnya 2,5 liter tapi sebenarnya kalau di pompanya sendiri itu tertulis 3,5 liter per menit saya juga kurang tahu ini apakah selang saya terlalu panjang atau bagaimana karena selangnya saya buat panjang jadi dari selang ini saya bisa memakai untuk satu mencuci mobil karena kalau untuk mencuci mobil kan minimal untuk memutar mobil ya mengitari mobil sehingga mencuci nya bisa maksimal kemudian yang kedua saya untuk saya manfaatkan untuk mengisi tandun air jadi selain saya memakai alat ini saya juga ada tandun air dimana ketinggiannya sebenarnya hanya 1 meter dan itu pun saya letakkan di dalam rumah karena air sangat dibutuhkan sekali ya nah ini saya pakai alat ini itu juga sangat bisa membantu sehingga bisa mengisi tandun air dimana ketinggiannya kurang lebih 2 meter ini ya jadi mungkin itu aja kalau sarannya jangan beli beli saja di apa ya di online total kalau anda beli semuanya alat pompa kodok selang beserta dengan untuk mencuci mobil itu kisaran dengan harga 300 ribu ini kalau beli sendiri saya beli pompa nya saja 125 ribu selangnya 5 ribu per meter kemudian charger nya saya beli sendiri juga charger nya saya beli sendiri juga seharga waktu itu kalau tidak salah 100 ribu kemudian sprayer nya itu seharga 65 ribu jadi kalau di total dengan yang di online itu saya hitung-hitung lebih murahan di online mungkin itu saja sedikit share yang bisa saya share semoga saja bisa bermanfaat sekali lagi semoga saja bisa bermanfaat dan membantu inspirasi bagi teman-teman semuanya demikian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati